Acara ini dipersembahkan oleh Hai pemirsa JTV, perjalanan menyusuri indahnya kekayaan alam di Tulungagung mungkin tidak akan ada habisnya. Mengingat bahwa Tulungagung memiliki banyak potensi wisata alam. Hai pemirsa pesuna pesuna Tulungagung, berjumpa lagi dengan saya Intan Aulia. Di episode kali ini, saya bersama tim pesuna wisata Tulungagung akan menuju ke salah satu desa yang ada di kecamatan Sendangka Bupatan Tulungagung dan tentunya memiliki banyak potensi wisata alamnya. Anda penasaran? Ikuti perjalanan saya di pesuna wisata Tulungagung. Kali ini tim pesuna wisata Tulungagung kembali menemani pemirsa JTV di rumah sekaligus mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu wilayah di Tulungagung yang kaya akan potensi di berbagai sektor, yaitu kecamatan Sendang. Merupakan salah satu kecamatan dengan berbagai potensi wisata alam serta eksotika bukit hijau di Tulungagung. Dan yang menjadi tujuan saya bersama tim pesuna wisata Tulungagung di wilayah kecamatan Sendang ini, yaitu Desa Geger. Desa yang memiliki keindahan luar biasa akan air terjunnya yang bernama air terjun lawean. Untuk Geger ini potensinya banyak, jadi mulai dari peternakan, pertanian, terus wisata. Nah, jadi yang mengangkat warga Desa Geger itu untuk sekarang ini memang dari peternakan, terutama itu peternakan sapi perah. Dan akhir-akhir ini memang banyak ada peternakan unggas, baik itu ayam petelur dan potong. Terima kasih telah menonton Pemirsa saat ini saya berada di Kebun Bunga Putri Pilis, tepatnya ada di Desa Geger, kecamatan Sendang. Karena nanti aku juga akan menuju ke salah satu objek wisata yang ada di kecamatan Sendang, yaitu air terjun lawean. Pemirsa 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 Tatulungagung Saat ini saya sudah ditemani oleh Mbak Anies Pogdarwis Bumi Tunjung Biru, yaitu Pogdarwis Desa Geger. Dan Mbak Anies akan menjelaskan apa saja yang ada di Desa Geger ini. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Mbak bisa diceritakan dong apa saja sih yang ada di Desa Geger ini potensinya atau dan lain sebagainya gitu. Oh iya, dimulai dari yang sebelah timur, paling timur dari Desa Geger itu ada situs punden, yang di dalamnya itu ada punden yang dikeramatkan, kemudian ada beberapa pohon yang sudah tua yang memang di situ dikeramatkan. Terus agak ke sini lagi, ini tadi ada perkebunan bunga krisan, untuk masuknya di sini ini dikenakan retribusi sebesar 5.000 rupiah, dan untuk parkirnya cuma 2.000, sangat ringan mbak. Nah pemirsa, puas menikmati suasana di kebun bunga Sekarwilis dengan beragam bunga hias di dalamnya, saya dan teman-teman Pogdarwis Bumi Tunjung Biru kembali melanjutkan perjalanan menuju peternakan sapi perah. Peternakan sapi perah ini merupakan penghasil dan penyumbang ekonomi terbesar, sekaligus menjadi andalan warga Desa Geger. Pemirsa, puas menikmati kebun bunga dan juga pemandangan indah dari bukit-bukit sekitarnya, Anda juga bisa menikmati susu perah, hasil potensi peternakan di Desa Geger, Kecamatan Sendang ini. Dan ini bisa, ini dikelola oleh Pogdarwis Bumi Tunjung Biru, yang tidak lain Pogdarwis Desa Geger sendiri. Dan bagi wisatawan yang berkunjung ke peternakan ini, Anda juga bisa langsung ngemerasun susu perah sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!